Yo Yo Masam berapa ini? Biasanya jam 8 pagi Oh jam 3 Mantep Gini deh Jadi kan di channelmu nih ya Biasanya kan kamu yang nanya Ini makanya bahasa jauh gak Indonesia nih? Sebelumnya gak? Bebas lah Biasanya kan kamu nanya-nanya orang gitu ya waw hancar orang, sekarang gantian aku yang mau kepo deh, mumpung ada di channelmu nih deh masih siapa ya? oh iya sebelumnya kenangan dulu ya, saya Lord Aib jadi kamu harus saling gini oh yang send FTP didikan gitu ya? iya alhamdulillah, tiktok sekarang udah 30 ribu following kamu nanyanya sambil minuman? oh iya, ini biasa SPN, bukan minuman aneh-aneh oh iya, jadi gini maka minuman Lord yoi dong ini kan gini gini teh terbaik dari apa? teh manis, buat siapa? iya besok bangun kucingan eh, kenapa dia punya tanya-tanya? biasanya gue mau nanyain, ini kan kebetulan kamu lagi di Semarang nih? iya iya, tapi besok ke Jakarta besok ke Jakarta lagi? besok banget nih makanya ini kebetulan ya ini Semarang itu dalam rangka apa nih? Semarang dalam rangka kemarin alhamdulillah habis ujian proposal tesis tapi ya, biasalah revisi nanti ya, tetep ya tetep revisi dan nanti, perjalanannya masih banyak sebenernya tesis ini terus di sisi lain ada job juga terus, temu kangen yang penting itu juga karena pas kebetulan orang tua juga ke Semarang itu atau saya dan sekalian nyemukin ponakan karena kakakku kan lahirkan alhamdulillah ini baru bisa sempet nyemukin gitu iya itu perlu itu iya kangen banget iya iya daripada lu berapa kali iya kangen makanya langsung diacahin ini aku mau nanya-nanya nih iya makanya ketemu ya berarti kangen ya iya di Jakarta udah berapa lama ya berarti tuh 6 bulan apa ya tangah tahun berarti tangah tahun 6 bulan gak kerasa ya gak kerasa makanya itu terakhir ketemu saya pas lagi itu jualan silok apa ya enggak 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 betul ya itu udah makannya kita pas lancing belum aja masih pantai kucing itu kucingnya udah ini masih ada kucingnya masih ada sampai malin eneng iya jadi kucingmu namanya jernyai jernyai tapi tinggal satu yang perserangan katanya tapi yang paling bagus sip-sip lah ya ini jadi kan ya anak-anak di sini juga kan pada itu ya kayak macam teman-temanku di Semarang gitu kan banyak-banyak yang kenal apa yang kenal dirumukan juga banyak kadang ini suka nanya yuk eh dia pakai di Jakarta BWA apa ada saudaranya kamu di Jakarta apa sendirian apa ada saudara-saudaramu gitu di sana tinggal jadi sebenarnya tuh saudara juga ada ada di Cibubur terusan Cibubur sebelumnya Ciberas Cibubur oke terus di tempat teman juga ada sebenarnya cuman kan apa ya karena pengen lebih mandiri aja gitu kan dan kalo misalnya di tempat saudara takutnya kan kalo gak apa-apa sih sebenarnya cuman kalo yang gak paham dunia entertainment kadang kita kan kalo syuting pulangin sampe dini hari ya kan oh iya padahal lagi kolosal gitu kan itu kan juga gak enak aja takutnya kalo yang gak ya gimana ya tetep bedalah rasanya sebenarnya kalo misalnya gak sendiri takutnya canggung ya nantinya iya gak tipe dahal kan sebenarnya kita tuh di luar berkarya syuting iya iya apapasih cuman sendiri berarti ya dev ya gak cost sendiri cost sekarang cost di jaga karsa jaga karsa jaga karsa oh gak di kelimbata enggak kamu pernah ke situ pernah alik masang-masang bata oh gitu gak lucu sih tadi gak lucu gak lucu cuman mau tanya aja berarti costnya kamu ada dua tuh di Semarang sama di Jakarta di Semarang masih cost juga di Jakarta masih juga iya iya makanya itu berarti pengeluaran sebulan udah lumayan tuh ya buat cost person yes ya pengorbanan sih memang segala sesatunya jika pengen sukses pengen mencoba hal baru pengalaman baru memang harus butuh pengorbanan nah gitu iya makanya aku ya salut juga deh makanya anak-anak disini juga iya anak-anak disini ini dia pagi kerjanya juga kan mas berikan ya tesis juga loh tesis bayar kan kampus iya bayar juga iya gak gak dapat ibarat beasiswa prestasi atau apa ada dulu waktu ya cuman karena ini masih yang reguler sih biasa jadi gak memang gak ngambil gitu aku kalau reguler biasa nyampainya berapa hari itu apanya mas paketan itu paketan itu paketan beda ya iya begitu makanya mungkin jalanin terus aja kayak mengalis cuman kalau dipikir-pikir memang bagi waktunya ya iya itu loh sempet sih kayak dari kadang syuting kan syuting sama malam kadang sama luji yang tugas-tugas itu aku pasti kayak bawa laptop paketan terus dia kan gimana ya aku tuh cuek gitu orangnya kayak terserah orang mau bilang apa gimana karena yang penting yang kau untuk di lapangan kan aku ibaratnya aku yang nanti gimana gimana bisa memanage waktunya dan lain-lain kan jadi aku apa ya sebisa mungkin aku harus bisa gitu loh makanya ya istilahnya aku cuek yang penting aku fokus gitu loh struggle disana ya struggle istilahnya kadang waktu break waktu break aku ofisial gak tugas padahal aku pernah tuh aku iklan iklan juga pernah jam 12 malam setelah aku langsung tuh pokoknya 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 aduh oh td ya apa apa tapi iya udah terbiasa sih jadinya gak apa-apa tapi gak ada manager atau apa disana udah gak punya sebenarnya mau jadi manager kamu iya manager 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 gimana ya cuman masih pengen kemana-mana sih pengen pengalaman baru juga kemana-mana masih pengen yang ya mungkin nanti pada endingnya mungkin kontra-kontra gitu cuman gak yang mungkin panjang yang terlalu panjang luluan gitu karena masih prasis gitu ya jadi masih ambil yang perlianan kalau ada kontrakunya gak yang terlalu lama banget gitu seminggu paling gak misal apa ya kayak lebar gitu-gitu kan kayak sehari satu apalah biasanya yang gak terlalu lama gitu cuman gak apa-apa sih kalau misal apapun lah itulah yang penting gak yang jangan terlalu lama-lama karena mungkin setelah lulus terus aku baru berani banget fokus ya baru fokus ya oh gitu tak kira tuh kirain aku kamu udah lulus dari lulus dari kampus iya makanya tak kira udah lulus terus kamu fokus entertainment di Jakarta ya emang makanya itu ternyata aku lanjut ya cuman emang gak keliatan sih memang kayak soalnya online juga sih oh iya makanya ya makanya ya WWF 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 Smackdown the road it's cooking WF lah walk from home CEO gitu deh ternyata ya tapi yuk jadi kalau orang kan kadang di luar kayak mananya enak banget ya deh komentar itu lah padahal kalau orang gue gak tau waduh jualannya yang gimana iya aku hidup kendaraannya kan disini di Semarang motor iya maksudnya ya mobil pokoknya kendaraannya di Semarang nah kalau misalkan di Jakarta kan kibatnya masih kalau itu kadang kadang jemputan dari sana padahal juga menggerap sendiri kalau misalkan lokasinya deket dari kos ya bisa mungkin jalan dan deket kanan ya gitu jadi apa ya aku tuh emang mungkin bisa sih dikirim ke sana cuma ya itu tadi karena aku nanti masih mau ke Semarang lagi gitu makanya masih gak pas di Semarang juga ya pikirku jadi biar gak aduh balik-balik kayak gitu loh jadi jadi yaudah gak apa-apa jadi sekalian banyak-banyak terus hal-hal yang penting dan sebenernya kita kan gak tau kesempatan itu gak ada iya 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 untuk kerja palingnya betul-betul jadi selagi ada kesempatannya ada yaudah maksimalkan kita aja gitu jadi kalau rezeki dan kita nambah nambah juga rezeki melalui tentang iya relasi networking itu dia dan kita juga harus memenai kemampuan untuk relasi digital itu penting iya iya saya aja jam udah digital loh dulu udah jam dinding dulu iya 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 gitu ya istimewa deh gue berarti sekarang karirnya ada di dunia acting terus musik juga ya terus kamu model masih ya job-job model masih ya terus ada lagi gak kadang jadi public speaking guru public speaking iya public speaking saya juga di rumah deket yang public bulan iya tarik iya kamu kan suka MC juga iya tapi kan iya sekarang kan banyak yang offline eh offline sekarang online maksudnya virtual ya oke yang non-virtual udah usah tapi sekarang ini alhamdulillah udah lumayan kalau menang ini udah lumayan lama kembali iya sama ya di jakarta oh menang bola yang lebih tinggi iya betul tadi apa nih berarti project terdekat apa tuh apa project terdekat bulan September gini iya setelah shooting iya tukang aja pengkolan iya ada masih rahasia ya dan yang jelas juga tetep harus bisa bagi waktu buat tradisi itu juga yang perlu karena ya emang gak mau harus mengejar ya harus selesai harus bisa tapi teksis kan dirimu teksis bisa beli gak sih ini gak bisa lah emangnya es ini maka es bisa dibeli kamu gak cari demikin nih berarti internet lumayan lah penghasilan lumayan atau gimana tuh dari segi penghasilan gitu udah oh karena juga banyak orang juga oh iya ya gini ya pinter-pinternya sih itu tadi ya kayak ngaturnya kalau rejeki kadang gak terduga maksudnya kayak kalau aku mikirnya gitu kalau kita kadang cari rejeki yang positif dan berkah gitu ya untuk memang ke depannya kita pasti juga pendapatannya kita kayak gak terduga gitu loh kayak tiba-tiba ya kalau kita nyatakan yang positif pasti kamu juga bakal kasih kita untuk sebagai balesannya nantinya ke depan mungkin atau mungkin pasal juga biar mirip juga kuasa kan ya priaktin kita haon ha 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 tapi iya gini sendiri tapi iya gini sendiri tapi dirimu ada kepikiran ini ngga sih sekarang ibarat usia kan udah 28 kan kan 5 25 kok amat 28 25 ada kepikiran nikah cepat apa nikah gimana tuh tuh kalau aku sendiri kan kayaknya kamu dulu aja aku udah sebentar lagi monika tahun depan saya rilis monika lord ayyib doakan untuk segera nomin-nomin amin monika ya semua orang mau aku memang normal tapi iya ya emang sih nikah tuh gak main-main guys jadi memang butuh persiapan ya siap bener-bener mentalnya tapi ada kadang-kadang kadang-kadang tiba-tiba sandang-sanyet tuh istilahnya tiba-tiba ketemu siapa dua hari tiga hari langsung nikah itu kan ada jodokan ada juga yang jodokan iya gak tau ya itu tadi gimana-mana untuk kesiapan paling gak sih paling gak sih kita apa paling gak paling gak ya siapaan yang jelas menurutku sih walaupun ya masa gak mungkin baru kenal doanya tapi gak siap kan juga dan dirimu ada kepikiran pacaran gitu gak sih Aduh, apa itu? Pacaran Apa itu pacaran? Kan teman-teman lulu kan lulu Gue kan banyaknya pacaran tuh Aduh, enggak Apalagi bebas disana di Jakarta kan bebas tuh Cowoknya ganteng-ganteng, putih-putih Enggak Maksud sekali untuk melirik Belum, mungkin belum Fokus ya, lagi fokus Aduh, iya Dan Gimana ya, kalau orang Bener-bener yang ngerti aku banget sih Enggak bisa yang cuman Sekilas, cuman aksir atau apa Ya mungkin wajar kalau misalnya kayak, ih ganteng Atau mungkin kamu juga, ih kaya Kalau aku tetap yang kaya Ih kaya Saya fokus nganggur soalnya Iya, nganggur tapi kan Menghasilnya cuma Jika jadi bos ya Ya, pokoknya Gitu lah Kalau itu doma nanti juga Nanti kita fokus untuk Maka diri, untuk membuat kita Juga diri kita berkualitas Dan tentunya, itu bakal Biasanya judul cerminan sih Cuman, cuman Ya tinggal gimana kita Kan gak tau sih kadang Iya bener-bener Yang penting yang Tapi aslinya sih ini Misalkan kaya di dunia entertain dirimu Ya kaya aku juga pikiran pengen gitu deh Punya pasangan istilahnya Penemu pasangan yang sejalur Sejalur, sefrekuensi sih sebenarnya Aku pernah pateran sama beda profesi Jadi crash jadinya Benerok gitu, kaya bertawuran itu Kenapa kecelakaan terus Masuk-masuk gitu gak? Ya bukan kecelakaan Oh iya iya Ini jadi yang beda Soalnya gak paham Aku gak pahamin dia Itu dia Padahal dikali Banyak cobaannya Kalau pasangan yang gak bener-bener ngerti Semburuan Apalagi kalau Sebenernya orang digi begitu Kan pegangan tangan Oh iya bener-bener ya Kau kalau pegangan tangan sama cowo gitu Pakai stand man gak cowonya Tiba tangannya cewe gitu Enggak Enggak Cuman kan Apa ya Ya profesional aja ya Sebentarnya kan Ya gitu Itu yang penting gak yang kayak Maksudnya di luar batas lah Ibaratnya kan Kalau sinar dulu kan Paling pegang tangan Ya peluk gitu Siapa? Aldebaran sama itu Siapa satunya? Nikita Willi siapa? Kok Nikita Willi si? Amanda Amanda Manavoy Itu kan Profesional Ya kan Ya gitu loh Gantung pandangan kita gitu kan Memang Tapi cowo kadang mikir juga Misalkan punya pasangan cewek Di entertain tuh Kadang mikir Soalnya Ya gitu lah Apalagi Ya kadang ceweknya Malah Justru Lebih Protektif banget Kayak Maksudnya Ceweknya larang-larang Tapi ternyata mungkin Ceweknya juga di dunia itu Kadang gitu lah Cuman Apa ya Gapapa sih simburu Tapi maksudku ya Yang wajarin harusnya Mengerti sih Mengerti Betul Susah sih emang Cari yang kayak Klop gitu ya Angel Angel Jodoh adalah cerminan Yaudah aku pake kamera depan Biasanya Biar ada mirip Ngobrol-ngobrolan Nah gitu ya Nah itu Ya kan nanti ada yang kayak viral kemarin Oh iya nikah sama Magic 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 Itu gimana sih Jujur itu Itu settingan apa gak ya Beneran sih Beneran sih Beneran sama gelang kan Iya kali ya Iya Itu sensasi apa ya Gapapa sih biar viral sih ya Tapi Rame Katanya yang bisa masak apa gimana ya Oh iya Cari cewek Orangnya bisa masak Apapun itu yang penting bisa masak Bukan bisa masak Oh iya Tapi gimana ya Kan enggak Harusnya pake perantara Nggak mungkin masak sendiri Nikah sama kulkas Dan Yang suka marah-marah Nikah lah sama kulkas Soalnya Biar bisa ngedumin pikiran Oh iya Pokoknya gitu tuh aku Cuman ya sedikit kepo aja sih Aku sama temen-temen Kadang kan Pernah juga ya Apapun Di Jakarta Ibadanya Kalau sendiri-sendiri kan Kalau ibadanya sakit kan Nggak ada orang yang tahu ya Kalau di kos gimana Gimananya Itu pernah Apalagi Pas bulan-bulan kemarin ya itu ya Oh yang mar-mar Gitu lah Terus Aku udah sabarlah Maksudnya untuk Ngatasin Ngatasinya Kayak banyak banget Masukan-masukan buat Kayak hidup Apa namanya Yang jahe Minum itu Minum jahe anget Minum jahe anget Ya di Minum jahe anget Minum jahe anget Kayak putih Aku ikutin Terus Minum vitamin Banyakin Kayak putih Gitu-gitu lah Dan Heee Mokanya Dengan setting itu Berangkat pagi Urang pagi Gitu-gitu Jadi harus Apalagi Jakarta kan kadang macet Jadi harus Berangkatnya Lebih awal banget Oh iya ya Misalkan Sekarang make up ya Kadang yang paling capek Itu sebenarnya Make up Di muka tuh kayak Sebenarnya kita harus Pasang mood Di kamera Dan Muka kita udah kayak Muka lelah sebenarnya Terus apalagi Ber Apa Ini sama make up ya Itu Kadang sampai Ketiduran pun masih make up Gitu Kayak aku Malas besok Masih make up lagi Gitu Tanggung gitu Kayak gitu Walaupun harusnya Kan dibersihin juga tuh Iya 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 Cuman kadang Kalo udah capek banget Pasti kepi Beran sama Make up Soalnya Orang-orang lihat Mungkin Orang Kayak lu Ya Loh Ya Seorang Syuting Kejadian Enak Kelihatan Wah sering masuk Beb Lokasinya juga Kadang jauh-jauh Kadang di Misalkan di Jokara Timur Jakarta Barat Misalkan Kalo deket-deket MNC Lebih jauh lagi itu kan apalagi kalau misalnya yang ke kolosan-kolosan gitu kan harus hatian ada facting-factingnya gitu kan berantem itu juga aduh itu gak semarangan ibaratnya langsung action gitu lah ibaratnya di belakang layar ada proses-proses yang harus diikutin gitu wabur kelihatannya kayak ih sebentar gitu ya tapi susah itu aku pernah belajar itu juga kemarin belajar itu sama temen saya namanya septa green screen dia pinter banget silahkan sekarang sering kemadiun semua dia udah pensiun udah ada oke keren banget makasih udah jam berapa nih selamat pagi, abu jarang-jarang banget dibuat kayak sepagi gini ya iya makanya ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa kalo gak karena ayy pancen Oye ini ya dan septa keutama septa green screen dipanggilan Oye septa green screen kemana-mana makan baju ijo soalnya oh iya jadi tembus pandang kalo di edit gitu bukan Hulk ya bukan oke jadi kayaknya jadi ya apa ya manusia kan hanya biasa berusaha terus kalo bisa ya selalu menginspirasi intinya jangan kata semangat untuk stuck disitu kalo bisa emang sih yang namanya orang pengen maju pasti rintangan tantangannya lebih juga banyak kalo bisa ya dikurangi rintangannya ya iya kalo bisa kemana-mana iya iya gak ada yang tau ya kadang orang pengen maju gitu kan pasti ada aja gitu aku dulu oh udah lah nanti kebanyakan nih eningnya tekad itu juga butuh ini loh iya proses yang iya 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 tetap itu 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 percaya iya tetap itu ia aku betul betul arti semangat semangat iya tetap ini semangat 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 �도 iya ya sebenernya mungkin juga karena em gak hidupnya aja di Jakarta juga itu mingg angg udah negatif ya kembali ke masing-masing siapa enggaknya gitu-gitu loh yang jadilah ini udah dua jam Oh iya enggak ada kat-katan ya dari tadi ya nggak apa-apa sih bagus dimana udah setengah jaman kayaknya kayaknya udah dulu deh setengah jaman bisa berlanjut lagi ya dan nanti kita juga mau lanjut ke podcastnya aku juga nanti kan aku di podcast juga kamu channel Youtube nya apa ada lot air kemarin barusan viral di blokir konten aku di blokir yang konten listrik jadinya bikin akun keblokir kena listrik barang orang semangat terus lagi orang-orang hidup terfokus teroptimis berikan yang terbaik Hai dan kalau bisa ya berprestasi indonesia eh jangan lupa ngopi Oke sampai jumpa lagi teman-teman mantep deh